Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama channel Papa Satria Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tip Bagaimana cara untuk membuat thumbnail teman-teman ya Jadi kalian kalau misalnya nonton di Youtube itu Ada gambar sebelum videonya itu namanya thumbnail teman-teman ya Jadi thumbnail ini untuk menarik orang untuk menonton channel kita ya Kalau thumbnailnya baik, isinya sesuai dengan videonya itu orang akan tertarik ya Nah diusahakan thumbnail itu gambarnya, tulisannya yang menarik teman-teman ya Oke lanjut aja teman-teman Cara membuatnya kita menggunakan aplikasi PixLab teman-teman ya Jadi kita langsung klik aja aplikasi PixLabnya ya teman-teman Oke Ini tampilan PixLabnya teman-teman ya Oke ini Ini tampilan awal PixLab ya Jadi untuk membuat thumbnail seperti di video sebelumnya Saya merekomendasikan dan saya juga menggunakan aplikasi PixLab ya Ini aplikasi yang sangat mudah Simple dan gampang Oke Kita hapus dulu textnya ya teman-teman New textnya kita hapus Oke 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 misalnya kita akan membuat thumbnail ya teman-teman Kita akan membuat thumbnail biasanya Misalnya seperti ini thumbnail ya teman-teman ya Oke Kita buka yang ini ya Misalnya ya Nah Misalnya kita akan membuat thumbnail seperti ini ya Seperti video saya yang sebelumnya ya Aplikasi yang wajib dimiliki oleh youtuber pemula ya Misalnya thumbnailnya seperti ini ya teman-teman ya Jadi ini thumbnailnya tulisannya ngejreng ya Latar belakangnya juga background kayu gitu ya Kemudian ada tulisannya Aplikasi yang wajib dimiliki youtuber ini kuning ya teman-teman Jadi gampang untuk dilihat ya Jadi jelas ya Oke teman-teman Kita mulai Kita ini kita back dulu ya Ini kita back dulu Oke Kita buka lagi PixLab nya teman-teman Oke ini tampilannya Kita new textnya kita hapus dulu ya teman-teman ya Oke Jadi yang kalian perhatikan ketika kalian membuat thumbnail Itu jangan lupa ukuran kertasnya itu Ukuran layarnya itu Kalian bisa pilih ya Ukuran layarnya Ini disini ada tulisan ya Disini kan sebelah bawah nih Ada huruf A Kemudian ada Segi 5 Kemudian ada Segi 4 bertumpuk ya Jadi kalian pilih Segi 4 bertumpuk ini ya teman-teman ya Lalu kalian pilih image size ya Jadi ukuran gambarnya ya Nah disini Di PixLab ini Kalian Sudah ada ukuran-ukurannya ya Ada keterangannya Lalu klik custom ya teman-teman Nah Jadi scroll ke bawah Ini ada tulisannya nih Youtube thumbnail ya Oke Jadi ukuran thumbnail itu ukurannya 1280 Ukurannya Lebarnya Tingginya 720 Teman-teman Jadi ini ukuran thumbnail ya Thumbnail standar untuk Youtube Lalu kalian pilih ok Oke Ini seperti ini teman-teman ya Ini tampilan layarnya Lalu kalian tinggal tambahkan ya Tambahkan gambar ya Misalnya kalian tambahkan gambar ya Ada tanda plus Kemudian pilih prom gallery Kalian pilih Kalian pilih foto Yang tersimpan tadi ya Oke Lalu kalian pilih ini ya Nah Ini backgroundnya teman-teman ya Oke Ini kalian pilih 16 banding 9 ya teman-teman Nah Ini untuk ukuran thumbnail ya Lalu kalian centang ya Oke Ini teman-teman ya Lalu kalian pilih ini Relative size ya teman-teman Lalu Kalian pullkan ya Nah Seperti ini teman-teman Pullkan ya Kemudian kalian centang ya Oke Ini ukuran Apa Backgroundnya sudah Sesuai ya Dengan gambar yang tadi ya Nah Sekarang kalian tinggal tambahkan Tulisan ya Atau huruf ya Kalian tinggal tambah disini Di bawah ini ada tulisan Ada simbol A ya Jadi kalian tinggal tambahkan ya Oke Kalian tinggal tambahkan text Oke Ini text ini Tinggal kalian klik New text-nya Lalu kalian tulis Hurufnya ya Ini seperti tadi ya Aplikasi Aplikasi Yang besar ya Aplikasi Yang Wajib Wajib Dimiliki Youtuber pemula Oke Ini seperti ini teman-teman Tulisannya ya Oke Lalu kalian klik selesai ya Oke Nah ini seperti ini Lalu kalian Ini dibagi ya teman-teman ya Ini dibagi Biar Gampang Tidak bertumpuk ya Lalu kalian Pilih Enter ya Seperti ini Lalu kalian klik lagi Selesai ya Oke Nah seperti ini teman-teman Lalu Ini kan masih di pojokan nih Lalu kalian tinggal tarik ya Nah seperti ini teman-teman Oke Jadi tulisannya seperti ini Lalu kita akan edit tulisannya seperti apa Kalian ini masih dalam Mode A ya Mode tulisan ya Kalian tinggal pilih Tulisannya ya Font ini ada tulisan Lambang AB kecil ya Fontnya ya Oke Kita tinggal pilih Kita pilih my font Tulisan yang telah kita Apa Download dari Davon Atau dari mana gitu ya Yang Pada video sebelumnya Saya sudah Apa Saya sudah Berikan Informasinya Cara menambahkan Font dari Davon ke Pixlab ya Oke Kita pilih ya Kita pilih tulisannya yang Sesuai Selera kalian ya Misalnya saya pilih yang ini ya Teman-teman Nah ini ya teman-teman Oke Nah yang ini ya Lalu Tulisannya kita bisa Besarkan ya teman-teman Kita bisa Besarkan tulisannya Ada lambang Lambang T besar dan T kecil ya Ini ya Klik aja Lalu kalian Tambahkan Plusnya ya Nah Seperti ini teman-teman ya Oke Seperti ini Tulisannya Nah Seperti ini teman-teman Insya Allah Kita lagi Azanisa ya Oke Tinggal dibesarkan Seperti ini teman-teman Oke Lalu kalian Centang Oke Lalu kalian tinggal Berikan Color ya Warna ya Kalian mau warna apa Bebas ya teman-teman Sesuai dengan selera kalian Warna merah Kuning Serah Kalian tinggal scroll Tinggal dipilih warnanya teman-teman ya Oke Tinggal dipilih warnanya Misalnya kuning ini teman-teman ya Oke Ini kan kuning ya Tinggal kalian centang Kemudian Kalian kasih stroke ya Kasih stroke Biar kelihatan manis ya Nah ini stroke ini Ada lambang lingkaran nih Ada tulisannya stroke ya Ini kalian enablekan Ke kanan Lalu kalian biasanya Kalau Kalau stroke ini Kalian tinggal pilih Yang warna hitam teman-teman ya Kemudian kita kecilkan ya Nah Seperti ini teman-teman Nah Kalau ke kanan ini Langsung tebal ya Kita pakai Ini 12 kali ya Oke Seperti ini teman-teman Lalu kalian centang ya Oke Nah seperti ini Jadi ini kan tulisannya Kelihatan ngejreng ya Jadi kalian Ketika melihat video pertama kali itu Wah ini Aplikasi yang saya pilih nih Ternyata ada disini Gitu Jadi gampang di Apa Gampang dilihat Dan gampang dimengerti Selanjutnya kalian Tinggal tambahkan ya Gambarnya Misalnya Gambarnya Kita langsung Tambahkan ini Plus ini Yang di atas Oke Prom Gallery ya Prom Gallery Oke Kalian tinggal pilih Foto Kita tambahkan Tambahkan lambang Canemaster Teman-teman ya Kita Lambang Ini Lambang Canemaster Teman-teman ya Kita cari Dimana Oke ya Ini Seperti ini teman-teman Kita cari Ke bawah Ke atas Sebentar saya cari ya Lambang Canemaster Teman-teman Oke Lambang Canemaster Sebentar kita cari Oke 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 ini teman-teman ya Ini lambang Canemasternya Lalu kalian centang ya Oke Nah ini Nah ini kan Lambang Canemasternya Masih Backgroundnya Masih ada Warna putihnya ya Jadi kurang bagus ya Jadi kalian tinggal Pilih Ini Yang Lambang Hexagonal ini Teman-teman ya Sebelah Sebelah tulisan A ini ya Lalu kalian Pilih Erase Color ya Erase Color Jadi kita akan Hilangkan Backgroundnya ya Teman-teman Background putihnya itu Akan kita hilangkan ya Nah Lalu kalian atur Toleransinya ya Toleransinya Kayak gini Kalau kesini Lebih Transporan lagi Kesini Kesini Masih ada Apa Kotak-kotaknya Jadi kalian Di angka Nah Di angka 35 aja ya 35 Tambah satu lagi Lalu kalian Pilih Semutnya ya Teman-teman Semutnya ya Oh semutnya Dengan nilai 0 ya Lalu kalian Centang ya Oke Lalu kalian tambahkan lagi Aplikasi Pixelab ya Teman-teman Logo Aplikasi Pixelab ya Kalian tambahkan Kemudian Pilih Prom Gallery Oke Kita pilih Foto Oke Kita pilih Ini semua Nah Aplikasi Pixelab Kita Logonya Teman-teman ya Jadi kalian Logonya bisa kalian Download dulu Di Google Google Chrome Banyak ya Yang free ya Teman-teman ya Untuk kalian bisa bikin sendiri Juga bisa Oke kita pilih Nah ini teman-teman Ada tulisannya Pixelab kan Ini backgroundnya kan Masih putih nih Eh udah Backgroundnya ini udah PNG teman-teman ya Udah PNG ya Udah saya bikin PNG ya Gila Jadi backgroundnya nanti Kalau dimasukin ke Pixelab Pixelab gambar yang tadi Ini Backgroundnya sudah Udah gak ada ya Lalu kalian klik Contreng Nah Ini teman-teman Oke Gambar Pixelabnya sudah Ada ya Udah bagus ya Ini karena formatnya Udah PNG ya Udah Bikronnya Udah gak ada Oke Yang satu lagi Kita tambahkan Lambang Youtube Studio ya Oke Kita pilih Prom Gallery Teman-teman Oke Kita pilih foto Oke Kita pilih Ini Nah ini ya Youtube studio udah saya Download ya Oke Ini kan Backgroundnya masih Ada abu-abu gitu Teman-teman ya Jadi ini bisa kita hilangkan Di aplikasi Pixelab ya Oke Kita pilih centang Nah Ini kan aplikasi Apa Maaf Lambang Youtube studio nya Masih ada Background kayak gini ya Abu-abu ya Jadi kita akan hilangkan Teman-teman Oke Caranya Seperti tadi Pilih Gambar Hexagonal ini Seginam ya Seginam ya Teman-teman Lalu kalian pilih Erase Color ya Erase Color Oke Lalu kalian Enable kan Oke Oke Lalu kalian Enable kan Lalu kalian pilih Ini ya Ada yang ada Lambang ini ya Teman-teman Lambang 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 Penanya ini Teman-teman Lalu kalian Pilih disini ya Disini ya Nah Seperti ini teman-teman ya Oke Ini seperti ini ya Kita tadi Ngambil Pix Pix Apa gambar Contoh gambarnya Dari backgroundnya Kayu ini teman-teman Jadi Background belakangnya Sudah yang tadi Sudah gak ada Teman-teman ya Oke Seperti ini teman-teman Lalu kalian Klik Turansinya Oke Seperti ini udah jelas ya Gambarnya udah bagus ya Kalau smoothnya Kita pakai Non Nilainya Smooth Edge Pakai nol ya Teman-teman Lalu kalian Atur posisinya Lalu kalian Contreng Centang ya teman-teman Nah Jadi seperti ini teman-teman Cara membuat thumbnail ya Yang Apa Yang akan Saya upload Ke video saya sebelumnya ya Jadi belum dibuatkan thumbnail Jadi kita Buatkan thumbnail Seperti ini teman-teman Ya Ini kalau misalnya kurang besar Kurang seimbang Kalian tinggal tarik aja Ini tuh Tarik Ujungnya ya teman-teman Yang ada di pojok ini Yang ada pojok biru ini Kita Tarik ya Biar Gambarnya seimbang ya Dengan Lambang KineMaster Atau PixLab Oke teman-teman Ini seperti ini Sudah jadi Thumbnailnya Simple ya Misalnya kalian Mau ditambahkan apa lagi Terserah Mau ditambahkan tulisan apa lagi Terserah Tapi yang seperti ini Juga cukup ya teman-teman Jadi aplikasi yang wajib Dimiliki Youtuber pemula Ada KineMaster PixLab Dan Youtube Studio Oke Selanjutnya kalian Ini kan Gambarnya sudah selesai ya Teman-teman Cara membuat thumbnailnya Ini gambarnya Kalian tinggal save ya Tinggal simpan ya Tinggal simpan Jangan lupa Kalian matikan dulu Data Seluruhnya kalian Data seluruhnya Kalian matikan dulu ya Ini seperti ini nih Misalnya Kalian pakai Wifi atau pakai Data Kalian matikan dulu ya Klik sini ya Agar nanti tidak muncul Gambar-gambar yang Tidak beradab ya Lalu kalian pilih ini Yang ada gambar disk Ini teman-teman ya Gambar apa Namanya apa ya Diskette kalau dulu ya Oke Lalu kalian pilih Save as project ya Save as project ini Nanti ketika kalian Akan Mengedit kembali Dari program Pixel lab ini Jadi File nya ada di Pixel lab ya Teman-teman Jadi ini Kalian kasih nama aja Thumbnail Thumbnail Youtube ya Oke Seperti ini teman-teman ya Oke Lalu ketika selesai Kalian pilih selesai ya Tinggal klik ya Klik selesai Thumbnail Youtube ya Oke Ini seperti ini teman-teman ya Lalu kalian pilih Oke teman-teman Kita kasih namanya Thumbnail Youtube ya Lalu kalian pilih Oke ya Oke Sudah tersimpan ya Di Apa Di project Pixel labnya teman-teman Jadi kalian Kalau suatu saat Mau Gambar ini Mau di edit Kalian akan ditambahin Seperti apa Seperti apa Sudah ada disini ya Nah Sekarang caranya Untuk menambahkan Gambar thumbnail ini Ke galeri kalian ya Untuk di upload nanti Di video Youtube kalian Kalian tinggal Klik gambar Disini Lalu Save as image ya Save as image Oke ini Save gallery Ini formatnya Udah jpg teman-teman ya Formatnya udah jpg Kemudian Widthnya udah ini Sesuai dengan Tadi ukuran tadi tuh Lebarnya 1280 Tingginya 720 ya Ini dimensionnya Pake custom aja Jangan terlalu tinggi teman-teman Kalau misalnya kalian Pilih High atau High Nanti Atau ultra Nanti Apa Ketika di upload ini Jadi gak bisa teman-teman ya Karena Gambarnya Terlalu tinggi ya Jadi Youtube Gak terima ya Gambar terlalu tinggi ya Jadi kita pilih yang custom aja Biar aman ya teman-teman Lalu kalian pilih Save the gallery Save to gallery Oke Jadi Gambar kalian sudah disimpan Di Gallery kalian ya Di Foto kalian ya Misalnya di Di handphone kalian ya Gitu kalian Oke teman-teman Demikian Cara membuat thumbnail Yang sangat mudah Dengan menggunakan Aplikasi Pixlab Teman-teman ya Semoga bermanfaat Bagi Saya Youtuber pemula Dan kalian juga ya Youtuber pemula ya Jangan lupa untuk Like Share Dan subscribe Channel Bapak Satria ya Teman-teman Demikian Untuk kita semua Youtuber pemula Tetap semangat Untuk memberikan Tips-tips yang bermanfaat Bagi kita semua ya Dari kita Untuk kita teman-teman Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax